Kita beralih ke informasi selanjutnya, rupiah kembali melemah di perdagangan Jumat dan kembali menembus level di atas 14.900an. Dimana dikutip dari data RTI hingga perdagangan Jumat siang tadi, rupiah melemah di 0,13% dan kembali bergerak di atas level 14.900an, tepatnya di 14.910 per dolar Amerika. Sebelumnya, rupiah sudah melemah di 0,3% melawan dolar Amerika Serikat di pembukaan perdagangan di 14.940 di pasar spot. Dimana pelumahan rupiah disinyalir masih dari dampak ketidakpuasan pelaku pasar dengan keputusan The Fed yang mengisyaratkan kenaikan suku bunga lanjutan di tahun ini. Sentimen pemberan rupiah juga datang dari ekonomi China yang masih lesuh dengan data penjualan ritel per Mei 2023 tercatat turun menjadi 12,7% secara tahunan. Langsung saja kita akan coba lihat bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 14.945 rupiah, kemudian terhadap euro di 16.180 rupiah, poster link di 19.120 rupiah, dan di Jepang di 105,83 rupiah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.